Jangan lupa sebelum nonton, please subscribe channel saya dan like video ini ya guys Hai semuanya Assalamualaikum masih barengan dengan kami berdoa lagi guys di channel Fajar Henk Wijaya setelah kami puas jalan-jalan berwisata di seputaran Wonosalam Jombang kini waktunya kami kulineran kita kuliner dimana Bon kita akan kulineran di sebuah warung yang menyajikan makanan khas dari Wonosalam Jombang apa itu makanan khasnya makanan khasnya yaitu nasi jagung khas Wonosalam dan kolak ketan durian sepertinya menarik dan ini cacing-cacing di perut mulai berteriak-teriak langsung aja kita ke warnanya ya guys let's go tempat kuliner ini adalah warung gunung guys lokasinya di Jalan Raya Anjas Moro Wonosalam untuk menuju ke sini kalian bisa klik Google Map nya yang kami cantumkan di deskripsi ya warung gunung buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore begitu masuk kami langsung memesan nasi jagung dan kolak ketan durian yang merupakan menu andalan dari warung ini untuk nasi jagung kalian dipersilakan memilih laut sendiri yang ada di etalase tersedia juga menu lainnya loh guys sini kalian bisa memilih duduk di area meja kursi atau area lesean inilah menu pesanan kami guys waktunya incip-incip kita makannya ternyata lebih enggak pakai sendok sama garbuga jadi langsung pakai tangan ayo Mari kita coba menu nasi jagung arah Wonosalam ini ada sayur lompong tadi lompong itu apa lompong itu itu kurang tahu sih tapi namanya lah sayurnya memang lompong terus ada terong bulet terus kurap sayur dan sambel teri ya sambel teri saya pakai lauk indang goreng gimana enak menu besok sekarang giliran saya nyoba dulu sebelum makan makanan ini guys ini kolak durian kolak ketan durian seperti ini Bismillahirrahmanirrahim enak ketannya lembut ininya menganisnya enggak terlalu santanya juga enggak tebal-tebal amat tipis ini guys duriannya gimana ya ini duriannya duriannya sih enggak terlalu manis tapi berasa cukup enak untuk makanan besok selamat makan semuanya waktunya saya yang mencicipi kolak ketan duriannya gimana enak makanan tidak terlalu manis santannya juga tidak kental jadi sedang untuk duriannya untuk duriannya perporsi ada dapat dua potong saja guys setelah ngincip kolak ketan durian sekarang saya makan nasi jagungnya beda sih saya ada tambahan dengan ayam rica ini jadi istri saya tadi pindang coba ini sekarangnya gimana Bismillah pedas banget tapi mantap ada manisnya deket Oke kami tak menikmati makan dulu ya guys sampai selesai selesai nanti bagaimana berapa harganya untuk menungkapi semua kalau makan setelah puas menikmati menu yang kami pesan waktunya bayar-bayar guys untuk nasi jagung lauk ayam rica pindang goreng harganya Rp23.000 nasi jagung lauk pindang goreng harganya Rp13.000 satu porsi kolak ketan durian harganya Rp8.000 dan es jeruk Rp4.000 dapat bonus pisang gratis sebagai cuci mulut guys setelah puas menikmati kuliner nasi jagung dan kolak-kolak ketan durian di warung gunung yang blokasi warna salam menurut kami cukup enak jadi kalau kalian mengarah ke warna salam atau turun dari warna salam jangan lupa lewatkan untuk makan di sini ya guys karena ada juga bonusnya pisang ulin untuk penutup nah sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya